Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Tol Cipali, sebuah minibus dari arah Jawa Tengah tergelincir dan menabrak truk, 4 tewas dan 8 lainnya terluka. 1 dari 4 korban yang meninggal dunia siang tadi dimakamkan di TPU Kampung Baru, Cimanggis, Kota Depok. Rasa duka menyelimuti keluarga dan kerabat yang hadir di pemakaman. Sebelum kejadian naas tersebut, almarhum sempat melakukan panggilan video dengan keluarga. Sementara keluarga dan kerabat korban meninggal lainnya, menunggu kedatangan jenazah di rumah duka di Jalan Jod RT3 RW3 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Kecelakaan di ruas Tol Cipali, kilometer 92 Subang, Jawa Barat ini menyebabkan satu mobil minibus ringsak. Rombongan satu keluarga ini berangkat dari Purwoda di Jawa Tengah menuju Jakarta, usai menggelar hajatan di Kampung Halaman. Naas mobil yang membawa 12 penumpang ini diduga mengalami pecah ban dan kemudian menabrak terak dan terbalik. Itu datang arahnya dari arah Cirebon menuju Jakarta, setiba di TKP, kilometer 746 ratus jalur Bandung, di lajur cepat, mengalami pecah ban sebelah kiri bagian belakang. Kemudian kendaraan tersebut oleng ke kiri ke lajur satu dan menabrak kendaraan yang depannya dan tergelinsir ke ROW? Truk ini, ini truk saya, nabrak, nabrak ke belakang truk. Dalam mobil berapa orang sih? Kalau masalah 12 sih. Itu nantuk atau gimana tuh? Yang supir itu yang kecapean, nantuk. Tadi lagi, cepat lagi istirahat. Suruhnya jalan, yaudah jalan. Akibat kecelakaan ini, empat orang penumpang meninggal dunia. Sementara delapan penumpang lainnya mengalami luka benturan di kepala maupun di bagian badan lantaran mobil terguling dan terbalik. Mirisnya, salah satu penumpang tewas merupakan Balita yang masih berusia delapan bulan. Semua korban selamat masih berada di rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, AY News melaporkan.